Lima pelajar SMP belakangan ini menjadi sorotan publik Selesai video mereka viral di media sosial Seperti diketahui, video itu menampilkan saat mereka menikmati ayam goreng di sebuah restoran cepat saji Diketahui, restoran cepat saji tersebut masuk dalam produk yang terafiliasi Israel atau diboykot Dalam video itu, kelima pelajar tersebut bahkan terang-terangan mengatakan bahwa mereka memakan daging anak Palestina Mereka juga terlihat tertawa sembari membuat lelucon terkait rakyat Gaza di tengah perang Dikutip dari Warta Kota Live, dilaporkan bahwa kelima pelajar itu berasal dari empat sekolah yang berbeda Mereka pun telah dipanggil oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta Dikabarkan, kelima pelajar itu merasa sangat menyesali perbuatan mereka Bahkan saat diperiksa, para pelajar itu menangis dan ketakutan Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Avaludin, Rabu 12 Juni 2024 Menurut Budi, para pelajar itu tak sengaja menyinggung anak-anak Palestina saat makan di restoran cepat saji itu Lebih lanjut, Budi juga meminta bantuan ke KPAI untuk memberi pendampingan pada anak-anak tersebut Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia